5 hal yang harus ditinggalkan di tahun 2023 Gue mau share 5 hal yang harus lo tinggalin Supaya lo gak menyesal nantinya Yang pertama, berpikir jangka pendek Hidup itu panjang, percaya aja Sama proses, yang instan Biasanya tuh gak berakhir baik Yang sekarang lagi jatuh, mungkin akan jadi batu loncatan Buat lo maju nantinya Yang kedua, mindset YOLO Gue sering denger, banyak anak muda bilang Hidup cuma sekali, jadi buat apa nabung Mending dipake buat foya-foya, happy-happy sekarang ya kan Nah, yang gue heran, pernah gak ya mereka ngebayangin Diri mereka hidup sampai 90 tahun Dan mereka harus hidup miskin karena mindset foya-foya selagi muda Yang ketiga, pikiran kejar uang Uang semakin kejar, itu semakin jauh Jangan kejar uang, tapi fokus kasih value atau manfaat Jika banyak orang ngerasa diri lo bermanfaat Mereka pasti bakal remutan buat kasih lo duit Banyak belajar, ketemu orang, dan praktek Supaya value diri lo meningkat terus Ketiga, iri sama pencapaian orang lain Banyak orang yang ngerasa kesel, iri kalau temen mereka Yang tadinya selevel, tiba-tiba sukses duluan Kalau gak kenal sih, ya mungkin biasa aja Tapi kalau misalkan kenal Ketika status ekonominya dibalang, malah jadi kesel dan marah Padahal tuh orang gak salah apa-apa Ketika lo bermanfaat kayak gitu, lo akan susah maju Karena gengsi lo terlalu besar Cara tercepat buat lo bisa jadi sukses itu Dengan bantuan orang yang emang udah sukses duluan Lo bisa tanya caranya, minta bantuannya Kalau dia bisa bantu Toh udah kenal, jadi lebih gampang Kalau gak kenal, mana mungkin mereka tiba-tiba mau bantuin lo Terakhir adalah temen yang negatif Berteman itu emang harus dengan siapa aja Tapi dengan siapa lo menghabiskan waktu Setiap harinya, itu harus lo pilih Lo akan jadi seperti 5 temen yang paling sering bareng sama lo Kalau lo mau maju, ya cari 5 temen yang mau maju juga Jadi itu dia 5 hal yang harus lo tinggalin di tahun 2023 Terima kasih telah menonton